Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bapak teman saya ini, sahabat saya ini Pak Bambang Susatyo Saya agak berat mengomongkan itu Karena beliau ini setengah dari Itu ada bersama saya Itu saja Pak Bambang yang saya Terima kasih atas keikhlasan anandanya Itu bersama saya Yang kedua saja Ya Pak Ketua, mohon maaf Saya terbaksa menggunakan tapping ini Sesungguhnya tema ini sangat menarik sekali Dan saya ingin hadir secara in person gitu Jadi saya mohon maaf Karena pada saat yang sama juga Saya ada Acara yang sama juga Tiga acara pada jam yang sama Jadi saya memilih tadinya Sudara Doktor Selamet Sudar Sono Deputi Bidang Politik Yang akan menyampaikan ini Tetapi Karena saya Diminta dan Ditelepon secara khusus Oleh ketua Saya Saya jalankan perintah itu dengan baik Dan mudah-mudahan ini membayar Sedikit kekecewaan Ketidakhadiran saya Dengan hadir secara Apa Tapping ini Sekali lagi saya mohon maaf Mohon maaf banget Mohon maaf banget Ini tema yang sungguh menarik Yang kedua Adalah Saya ingin Greetings Kepada Ahli Tata Negara kita Yang juga sekarang adalah Anggota DPD Republik Indonesia Bapak Profesor Doktor Jimli Asidiki Yang Beliau ini sudah saya kenal Sejak tahun 82 So it's a long time ago Jadi Bahkan mungkin tahun 79 Sekiranya Sama-sama Kita Menjadi Motivator Bahkan saya pernah Diberi Pelatihan AMT Achievement Motivation Training Oleh beliau Pada zaman itu Jadi Profesor Jimli Sudah luar biasa Dan sebenarnya Kalau Pak Jimli Yang bicara Harusnya sudah Pas Gitu Kemudian Juga Greetings Kepada Pak Sebastian Salang Yang Senantiasa Memberikan pengalatan Yang cermat Terhadap Parlement Republik Indonesia Dan Saudara Mendarator Bung Feby Selamat siang Dan tentu Semua Yang mengikuti Acara ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Bersyukur Mudah-mudahan Semuanya Dalam keadaan Sehat Wabarakat Sekalipun Covid Di negara kita Relatively Pertambahan Kasusnya Sangat rendah Dan Di beberapa Negara Hari ini Yang tertinggi Itu Di Amerika Serikat Kasus Baru Sekitar 60 ribuan Dan kemudian Yang kedua Itu Adalah Apa namanya Yang Aduh Yang kedua ini Negara yang Sebenarnya Relatively Tidak terlalu Jumlah penduduknya Jumlah penduduknya Jumlah penduduknya Jauh lebih besar Dari Amerika Serikat Tetapi bukan Cina Yaitu India Jadi Jadi Yang kedua Adalah India Jadi Memang Kalau di Persentase Jumlah penduduk Yang Terbanyak Memang Di Amerika Serikat Mudah-mudahan Segera Saja Pandemi ini Kita bisa Berubah Dengan Secara Lampat Laun Ke Epidemi Dan Kemudian Lampat Laun Juga Heart Immunity Secara Global Terbentuk Itu Penting Karena Tidak Ada Satu Orang Yang Terancam Kecuali Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Sakit Jadi Memang Itu Penting Sekali Semua Orang Harus Sehat Dan Tidak Terancam Baiklah Saya akan Mulai Saja Dengan Soal Haluan Negara Ini Memang Kalau Kita Melihat Lagi Ke Belakang Terkait Dengan Haluan Negara Ini Saya Pribadi Sebenarnya Pernah Apa itu Istilahnya Dilibatkan Diundang Di zaman Itu Pada Waktu Apa Istilahnya Wanhan Kamnas Dewan Pertahanan Kamran Nasional Di zaman Di zaman Orde Baru Wanhan Kamnas Itu Salah Satu Tugasnya Menyusun GBHN Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Jangka Menengah Dan Mereka Mengundang Berbagai Pihak Mulai Dari Orang-orang Yang Sangat Kritis Terhadap Pemerintah Pak Harto Pada zaman Itu Termasuk Generasi Muda Mungkin Saya Dikategorikan Itu Tetapi Saya Undang Sebagai Seorang Profesional Sehingga Saya Ikut Serta Di dalam Pembentukan GBHN Itu Mulai Dari 82 87 92 97 Dan Yang Terakhir Itu GBH Kecil Dari Sebesar Haluan GBHN Kecil Pada Waktu Itu Dan Masih Bekerjasama Dengan Fraksi ABRI Diminta Oleh Pada Waktu Itu Pak Ginanjar Kartas Asmita Dengan Beberapa Teman Termasuk Saudara Fahri Ali Didirah Bini Maka Kami Mengenalkan Apa yang disebutkan Visi Dan Misi Pada Waktu Itu Di GBHN Dan Istilah Pada Waktu Itu Kalau Tidak Salah GBHN Kecil Dan Kemudian Kita Mendesain Beberapa TAP MPR Seingat Saya Pada Waktu Sampai Dengan 11 MPR Itu Saya Di Dapur Jadi Saya Tau Persis Bagaimana Perubahan Ini Terjadi Dan Apa Namanya Sekarang Saya Ingin Memberikan Pandangan Sebagai Secara Teknokratik Saya Kira Meskipun Posisi Secara Personal Juga Adalah Punya Posisi Politik Dan Posisi Saya Juga Political Pointing Itu Tidak Bisa Terlepas Begitu Yang Pertama Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 45 Pak Jimli Ini Pasti Lebih Ahli Dibanding Saya Tidak Ada Haluan Yang Menyeluruh Untuk Mencapai Tujuan Berbangsa Dan Bernegara Sebagaimana Yang Termaktub Di Dalam Pemukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang-Undang Yang Ada Lebih Berciri Sektor Sehingga Kurang Mampu Memberi Haluan Yang Menyeluruh Kemudian Ada Kekuatiran Mengenai Keberlanjutan Pembangunan Dengan Tidak Tidak Adanya Haluan Negara Perspektif Pembangunan Seakan Akan Memendek Dalam Jangka Waktu Yang Siklusnya Lima Tahunan Tidak Ada Jaminan Bahwa Suatu Kebijakan Penting Untuk Jangka Panjang Itu Oleh Satu Pemerintahan Itu Akan Dilanjutkan Oleh Pemerintahan Yang Lain Atau Pemerintahan Yang Baru Ini Setidaknya Dua Alasan Mengapa Tujuan Pembangunan Sebagaimana Yang Disebut Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Itu Bisa Lama Dicapai Atau Bahkan Jauh Dari Cita Proklamasi Memang Setelah Reformasi Kita Menyusun Apa yang disebut Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Kemudian Ini Yang menjadi Pedoman Umum Bagi Visi Misi Dan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Untuk Menyusun RPJMN Yang Kemudian Nanti Disahkan Dalam Undang-Undang Jadi Rencana Lima Tahunan Ketika GBHN Tidak Ada Lagi Itu Seakan-akan Hilang Landasan Dalam Sistem Kenegaraan Yang Menjadi Pedoman Bagi Rencana Pembangunan Lima Tahunan Yang Kita Sebut Dengan RPJMN Suasana Kebatinan Kebetulan Saya Masuk Di Penyusunan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Apa namanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Yang Berlaku Untuk 2005 Sampai Dengan 2020 Jadi Kira-kira Sekitar 24 Jadi 20 Tahun Jadi Sementara Lagi Harusnya Kita Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Untuk 2025 Sampai 2045 Ini Seingat Saya Suasana Kebatinannya Itu Tidak Dimaksudkan Untuk Mengganti Haluan Negara Karena Sangat Pada Waktu Itu Didasarkan Pada Apa Di Apa Karena GBHN Itu Itu Kan Harus Menyeluruh Holistik Dan Mestinya Melibatkan Semua Apa Unsur Dalam Negara Ini Sehingga Merepresentasikan Semua Kekuatan Bangsa Dan Memang Sejak Reformasi Tidak ada lagi Lembaga Tertinggi Negara Semuanya Adalah Lembaga Tinggi Negara Dan RPJPN Atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Seperti Saya Sampaikan Tadi Itu Memang Mestinya Menjadi Pedoman Untuk Visi Misi Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Menyusun RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengahnya 5 tahunan Jadi Kalau Menang Melakukan Apa Dalam 5 tahun Dan Itu Adalah Koridor Yang Disediakan Oleh Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Apa Ke Yang Sifatnya Jangka Panjang Itu RPJPN Memang Sebuah Rencana Yang Yang Apa Bencoba Mengakomodasi Semua Aspirasi Ya Jangka Panjang Yang Yang Akan Dilakukan Secara Bertahap Tetapi Bedanya Dengan Haluan Negara Ini Haluan Negara Memberikan Arah Bagi Negara Yang Harus Ditempuh Untuk Mencapai Tujuan Negara Sebagaimana Diamanatkan Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Sehingga Keberadaan RPJP Rencana Pembangunan Jangka Panjang Itu Tidak Sepenuhnya Dapat Mengganti Fungsi Luar Negara Seperti Saya Sampaikan Tadi Dalam Di Zaman Orde Baru Itu Ada Pola Pembangunan Jangka Panjang Yang Merupakan Bagian DGPH Itu Pembangunan Jangka Panjang Pola Pembangunan Nasional Kemudian Pola Pembangunan Lima Tahunan Pada Waktu Itu Cara Menyusunnya Itu Pun Seingat Saya Ada Namanya Telstranas Telahan Strategi Nasional Untuk Melihat Jauh Kedepan Dan Dastarkan Dulu Dengan Monstranas Monitoring Strategi Nasional Baru Terakhir Nanti Ada Kirkkan Perkiraan Keadaan Kirkkan Stranas Perkiraan Keadaan Strategi Nasional Kemudian Dari Tiga Hal Itu Dibuat Sebenarnya Rupa Dengan Analisa Tulang Ikan Dapat Dibuat GBHN Yang setiap Lima tahun Lalu oleh Wanhan Gamnas Diserahkan kepada Ketua Wanhan Gamnas Yaitu Presiden Dan Lalu Mengundang MPR DPR Itu Adalah Apa Namanya Yang Diusulkan oleh Pemerintah Di Jamannya Pak Harto Dan Jamannya Bung Karno Haluan Negara Terpisah Dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Kita Ingat Ada Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Bencana Yang Disusun Oleh Dewan Perancang Nasional Dan Kita Ingat Juga Pada Waktu Bung Harta Bahkan Tahun 47 Kalau Saya Dulu Saya Punya Tesis Yang Gak Jadi Mengenai Bung Harta 47 Itu Siasat Harta Yang Membuat Pola Pembangunan Pada Waktu Itu Tujuh Tahunan Yang Sekretaris Yang Profesor Sumitro Pak Mitro Yang Masih Muda Di Jaman Itu Yang Memang Kemudian Tidak Dipakai Tidak Dikutin Karena Kemudian Ada Aksi Polisionel Satu Dan Dua Di Jogja Pada Waktu Itu Padahal Yang Disusun Kalau Kita Baca Dari Siasat Hatta Yang Mengetuai Dewan Perancang Nasional Pada Waktu Itu Luar Biasa Mengenai Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Termasuk Disana Sudah Ada Cerita Mengenai Jalan Tol Jalan Yang Nanti Harus Dibayar Secara Bersama Dibangun Oleh Rakyat Dan Pada Tahun 59 17 Agustus 59 Barulah Presiden Soekarno Mendeklarasikan Manifesto Politik Atau Manipol Pada Jaman Itu Yang Disebut Sebagai Haluan Negara Inilah yang kemudian Nanti dikoreksi Keletapan MPR Pada Tahun 66 Kedepan Seyokianya Haluan Negara Berisi Penjabaran Yang Lebih Lanjut Dari Undang Dasar Dalam Rangka Mempercepat Tujuan Berbangsa Dan Negara Sehingga Menjadi Satu Pedoman Roadmap Yang Menjadi Benchmarking Untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dan Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Ada Tiga Perubahan Besar Dalam Penyusunan Haluan Negara Mendatang Untuk Periodisasinya Salah Satunya Adalah Bagaimana Efektivitas Dan Akurasi Haluan Negara Dan Rencana Panjang Jangka Panjang PGP Mengingat Disrupsi Teknologi Perubahan Yang Makin Cepat Baik Baik Di tingkat Global Maupun Domestik Misalnya Saja Kalau kita Bicara Energi Kita Sudah Bicara Energi Yang Terbarukan Ya Renewal Energi Renewal Energi Kita Ambil Dari Energi Bayu Angin Energi Air Bayu Kemudian Ada Termal Di Laut Kemudian Arus Laut Ada Kemudian Sekarang Baterai Tapi Baterai Pun Sekarang Dikritik Karena Bagaimana Membuangnya Kalau Baterai Yang Sudah Tidak Dipakai Karena Itu Juga Mencemari Tanah Lahan Lalu Untuk Itu Orang Belum Berpikir Sekarang Sudah Dimajukan Lagi Energi Hidrogen Saya Sudah Pernah Mencoba Mobil Yang Digerakkan Dengan Hidrogen Di Eropa Di Amsterdam Lalu Saya Mengisi Disana Ada Apa Istilahnya Itu Semacam Pompa Bensin Untuk Mengisi Hidrogen Jadi Apa Namanya Apa Itu Kalau Tempat Air Itu Kalau Kita Mau Minum Itu Dispenser Jadi Dispenser Hidrogen Ada Dispenser Hidrogen Saya Coba Mengisinya Dan Saya Kira Itu Luar Biasa Perubahan Ini Dan Lama Lama Dan Hidrogen Itu Mengisi Hanya Tiga Menit Bisa Jalan 500 Mile Dan Biayanya Jauh Lebih Murah Dibandingkan Baterai Lebih Murah Lagi Dibandingkan Euro Tiga Euro Empat BBM Yang Dipakai Di Eropa Jadi Perubahan 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 Luar Biasa Perubahan Iklim Juga Yang Kita Sekarang Lihat Dunia Mencanangkan Untuk Mencegah Supaya Setidak Tidaknya Kalau Terjadi Kenaikan Suhu Itu Bisa Ditekan Di bawah Satu Setengah Derajat Celcius Dan Kita Lihat Apa Yang Terjadi Di Kutub Utara Kutub Selatan Saya Sendiri Pernah Saksikan Waktu Saya Sebagai Anggota Lewat Perubahan Presiden Diundang Ke Amerika Bagian Utara Saya Ke Kotanya Anchorage Anchorage Dan Kemudian Melihat Apa Yang Terjadi Di Sana Saya Lihat Sendiri Bagaimana Itu Gunung Gunung Es Itu Jatuh Lagi Disuruh Lihat Lagi Dung Buyunya Itu Kayak Hebat Sekali Dan Itu Jatuh Pecah Pecah Itu Saya Saksikan Sendiri Perubahan Iklim Yang Luar Biasa Juga Menuasnya Gurun Dan Sebagainya Jadi Ini Ada Tantangan Buat Kita Lalu Kita Sendiri Menghadapi Tiga Perubahan Besar Dalam Era Reformasi Globalisasi Demokratisasi Dan Desentralisasi Di Domestik Dan Ketiga Perubahan Ini Tidak Belum Belum Dipahami Secara Sempurna Oleh Kita Sendiri Jadi Globalisasi Itu Maknanya Demokratisasi Hari ini Sudah Relatif Bagus Meskipun Pasti Pak Jimi Bisa Bicara Secara Substansial Kita Masih Di Tengah Atau Masih Jauh Saya Nanti Silahkan Saya Tidak Punya Otoritas Karena Saya Pemain Disitu Jadi Kita Lebih Berkutat Di Prosedural Demokratis Prosedural Sedemikian rupa Demikian juga Dengan Desentralisasi Kita Terlalu Menggebiah Uyah Desentralisasi Sedemikian rupa Sehingga Ketika Terjadi Pandemi Ketika Kesehatan Ketika Kesehatan Di bawah Itu Dinas Kesehatan Itu Tidak Bisa Dikomando Oleh Menteri Kesehatan Di Pusat Ya Repot Akhirnya Kita Pakai Lembaga Lain Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kenapa Karena Ketua BNPD Itu Di Daerah Adalah Bupati Wali Kota Dan Gubernur Sehingga Ada Arusnya Tapi Kan Agak Agak Aneh Misalnya Kami Meminta Kedepan Kita harus Punya Seperti Di Amerika Serikat Atau Di Eropa Punya Namanya Apa Itu Sentral Disease Control CDC Jadi Kalau Ada Ini Penyakit Apa Yang Harus Diatasi Ini Penting Sekali Karena Ini Sebagai Informasi Saja Bukan Nakut Nakutin Indonesia Itu Nomor Dua Untuk PB Sekarang Dan Kita Ngeri Kemarin Kabupaten Garut Kami dapat Data Informasi Ada 15.000 Orang PB Di Sana Dari Penduduk Kira-kira Sekitar Hampir 2 Juta Jadi Artinya Tingkat Insidensinya Dua Kali Lipat Dari Natal Nasional Sekitar 750 Per 100 Ribu Kita Sekarang 750 Per 100 Ribu Kita Nasional Kira-kira 300an Lebih 330an Mbak Penas Mencoba Menekan Mengarahkan Untuk Di bawah 300 Sekitar 200 Kita Sekarang Naik Peringkat Dari Nomor Tiga Di Dunia Menjadi Nomor Dua Di Dunia Jadi Ketika Kita Kesulitan Untuk Mengetes Pada Waktu COVID Sebenarnya Kita Bisa Menggunakan Tes Cepat Molekuler TCM Untuk Mengetes COVID Masalahnya Sekarang PCR Itu Alat PCR Nggak Bisa Ngetes TB Jadi Karena Alat Itu Harus Dimodifikasi Lagi Ada Lagi Alatnya Sementara TCM Tes Cepat Molekuler Itu Bisa Ngetes TB Sekaligus COVID Jadi Saya Menganjurkan Untuk kita Berhati-hati Karena TB ini Tidak Hanya Lagi Ada Di Daerah Tetapi Sudah Ada Di rumah Sakit Rumah Rumah Sakit Tujukan Nasional Keluarga Saya Teman-teman Saya Itu Ada Yang Sudah Baru Saja Kena Dan Sehingga Kami Melakukan Tes Cepat Molekuler Terhadap TB Ini Kita Masih ingat Di zaman Anak-anak Kita Disuntik Vaksin BCG Tapi Rupanya Ada Juga Yang Resisten Terhadap TB Dan Ini Basic Reproductive Number Itu Jauh Lebih Besar Dari Apa Namanya Dari Covid Kalau Covid Itu Yang Paling Tinggi Sekarang Delta Sekitar 8 Satu Orang Bisa Menjakitkan 8 Orang Kalau Ini Itu Bisa Sampai 12 Dan 15 Orang Cuma Masalahnya Inkubasinya Kalau Di Covid Mungkin 3 5 Tapi Kalau Di TB Itu Bisa 6 Bulan Sehingga Kita Tidak Tahu Jadi Kalau Tidak Terjadi Satu Orang Ada Di Ruangan Kita Itu TB Kita Mau Tahu Bagaimana Kita Kena TB Atau Tidak Maka Setidak Tidak Kita Harus Cepat Lakukan Tes Itu Dan Ini yang Juga Pak Jimny Dan Pak Ketua Itu Soal Ini Pak Soal Apalagi Mari saya Dilaporkan Diinformasikan Mengenai Kusta Bayangkan Pak Harto Tahun 80-an Memproklamasikan Indonesia Bebas Kusta Sekarang Sekarang Saya baru dapat Di sekitar Lagi-lagi Kabupaten Garut Adat 17 Orang Yang TB Hilang Adat 6 Kasus Baru Ini kan Bahaya Sekali Jadi Kita Nomor 3 Di dunia Sekarang Untuk Kusta Jadi Ini Saya Ini Soal Desentralisasi Juga Harus kita Pikirkan Untuk Hal-hal Apa Yang Harus kita Kembalik Kita Regrouping Lagi Terutama Untuk Supaya Sehat Ini Terdapat Perbedaan Periodisasi Antara Pemikiran Haluan Negara Dulu GBHN 25 Tahunan FPJPN 20 Tahunan Kemudian Tapi Ini Apa Bisa Kita Apa Namanya Bahas Bagaimana Soal Periodisasi Tapi Saya ingin Mengatakan Periodisasi Yang terlalu Lama Itu Akan Mengakibatkan Haluan Negara Yang disusun Menjadi Kurang Kurang Tempat Waktu Kita Lihat Sebuah Teknologi Yang teknologi Readiness Levelnya Hari ini Misalnya 6 Kalau Zaman Dulu Untuk Dia Bisa Menjadi Ke 10 Atau Ke 8 Itu Membutuhkan Waktu 15 Sampai 20 Tahun Tapi Hari Ini Kita Tidak Tahu Tiba Tiba Dia Sudah Di 8 Dalam Waktu Hanya Setahun Kurang Dari Setahun Sudah Di 9 Jadi Ini Juga Harus Menjadi Sesuatu Yang Kita Pertimbangkan Kemudian Bagaimana Kita Menghidupkan Kembali Kalau Memang Diperlukan Haluan Negara Ada Tiga Mekanisme Menurut Kami Yang Dapat Digunakan Yaitu Pertama Melalui Aman Demen Terbatas Ini Pasti Rame Juga Kedua Merevisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Menambahkan Haluan Negara Sebagai Hirarki Tertigi Dalam Perencanaan Ini Juga Isunya Kurang Anu Mungkin Yang Ketiga Kurang Seksi Mungkin Pak Bambang Yang Ketiga Adalah Menyusun Undang-Undang Yang Khusus Memberikan Amanat Kepada MPR Untuk Menyusun Haluan Negara Mekanisme Ini Mungkin Kurang Kurang Dibicarakan Jadi Ada Undang-Undang Khusus Yang Memberikan Amanat Kepada MPR Untuk Menyusun Haluan Negara Jadi Menurut Kami Mekanisme Yang Yang Ketiga Ini Lebih Efektif Dibandingkan Pertama Apabila Kita khawatir Kalau Amanat Kemudian Ada Barang-barang Asing Yang Masuk Melebar Dan Mekanisme Ini Juga Memperi Makna Politis Yang Lebih Kuat Dengan Mekanisme Yang Kedua Dan Apabila Haluan Negara Ini Hanya Menjadi Bagian Dari SPPN Makna Haluan Negaranya Itu Kayak Diturunkan Terreduksi Jadi Apapun Nanti Yang Dipilih Saya Kira Undang-Undang SPPN Itu Akan Perlu Menyesuaikan Apabila Haluan Negara Dihidupkan Kembali Dan Penyesuan Haluan Negara Saya Kira Tentu Akan Berbeda Dengan GBHN Bagaimana Kita Mengikuti Perkembangan Dunia Hari Ini Dan Memerlukan Waktu Yang Lebih Lama Dan Kerangka Kelembagaan Yang Berbeda Serta Kemungkinan Sebagai Dokumen Yang Terpisah Haluan Negara Tentu Tidak Membatasi Kreativitas Salam Presiden Dan Wakil Presiden Dia Akan Memberikan Arah Pembangunan Di Semua Segi Yang Rakaitannya Dengan Kepentingan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Dan Halonegara ini Kemudian Akan Dijabarkan Dalam Dalam Pembangunan Jangka Panjang Dalam Bentuk Rencana Yang Bertahap Tadi Memang Permasalahan Itu Tidak Terkait Pada Halonegara Tetapi Pada Konsistensi Pertahapan RPJP Yang Akan Direncanakan Dan Seperti Saya Sampaikan Tadi Perkembangan Yang Luar Biasa Cepat Dan Dinamis Ini Di Dalam Maupun Di Luar Negeri Berpotensi Yang Mengubah Situasi Dan Kapasitas Kita Masing-masing Untuk Mencapai Kedepan Sehingga Kita Berharap Kalau ini Haluan Negara Kita Undang Kembali Dalam Kehadirannya Maka Direlatif Akan Lebih Mengajetan Supaya Kita Tetap Akomodatif Kita Bisa Bahkan Mensupervisi Bagaimana Arah Yang Jangka Panjang Itu Jadi Memang Haluan Negara Tidak Bisa Menempati Langsung Di Bawah Undang-Undang Dasar Memang Tetapi Ya Apabila Maksud saya Apabila Dia Tidak Langsung Di Bawah Undang-Undang Dasar Dia Menjadi Tidak Efektif Sehingga Ada Baiknya Mungkin Haluan Negara Ini Seperti Apa Itu Lek Spesialis Atau Super Spesialis Yang Posisinya Lebih Tinggi Dari Undang-Undang Di bawah Undang-Undang Dasar Dan Ini apabila Iya Maka ini Setidaknya Akan ditetapkan oleh MPR Sebagai Satu-Satunya Ketetapan MPR Selain Ketetapan Mengandai Presiden Dan Seterusnya Yang Reguler Setiap Lima Tahunan Kemudian Harapannya Adalah Ini akan dapat Memecahkan Berbagai masalah Pembangunan Terutama Soal Diskontinuitas Tadi Soal Inkonsistensi Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Ketidaksinkronan Regulasi Dan Sinergitas Perencanaan Bisa Didorong Lebih Padu Meskipun Kita ingat Perkembangan dunia Dengan sebuah Kompleksitas Yang luar biasa Dan Efektivitas Dan Wibawa Haluan negara Termasuk IPHN Yang Pada masa lalu Itu luar biasa Iya kan Karena Pada waktu itu Sistem politik kita Sangat sentralistis Kemimpinan yang Kita lihat Seperti itu Dengan institusi Yang solid Dengan Perubahan Yang saya sampaikan tadi Globalisasi Demokratasi Dan desentralisasi Kedepan Maka kita Memerlukan format Yang tepat Ini Pak Jimli Ahlinya disini Agar haluan negara Kedepan Semakin Efektif Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Mengenai Siti Perencanaan Pembangunan Nasional Sebenarnya telah Usaha Mensinergikan Perencanaan Lintas sektor Pusat daerah Dan antar waktu Tetapi Memang Belum efektif Karena Memerlukan Apa namanya Dorongan Penajaman Yang Lebih kuat Ini Sekiranya Perbandingan Saja Ya Mengenai Perbedaan GBH Di jaman pelita Kemudian RPJPN Dan RPJML Dan kemudian Haluan negara Sekiranya Ini nanti Saya akan Berikan Saja Dan Ya Terakhir Ada soal Konstruksinya Saya kira Kalau memang Kalau kita ingat Di jaman Orde baru Ada pola dasar Pola umum Pembangunan Jangka panjang Kemudian Pola umum Lima tahunan Kemudian Tiap lima tahun Itu ditinjau kembali Kemudian Apakah yang ke depan Kita hanya Bikin pola umum Pembangunan nasional Dan pola umum Jangka panjang Kemudian Menjadi Perdoman Dalam Menyusun Haluan Pembangunan Yaitu Rencana Pembangunan Jangka panjang Yang selanjutnya Menjadi Perdoman Penyusunan Pembangunan Jangka Menengah Jadi Ini Konstruksi Haluan Haluan Negara Mencakup Pembangunan Jangka Menengah Yang selama ini Sudah dilakukan Sehingga Diputuhkan Persiapan Penyusunan PJM Pembangunan Jangka Menengah Sebelum Pemerintahan Baru Terbentuk Kemudian RPJMN Juga Harus Sudah bisa Diefektifkan Setelah Pemerintah Baru Terbentuk Dan Benar-benar Disusun Berpodoban Pada RPJP Sekalipun Bisa Dimasukkan Apa nama Pisi Dan Misi Presiden Halo Negara Kedepan Saya kira ini juga Isinya adalah Seperti ini Sasaran umum Jangka panjang Sasaran pokok Yang akan lebih rinci Kemudian Prinsip-prinsip pokok Pembangunan jangka panjang Kemudian umum Bidang-bidang Pembangunan Terakhir Yang saya ingin Sampaikan Adalah Kalau kita ingin Menggagas Dan memujudkan Apa PPHN Melalui TAP MPR Atau undang-undang Juga harus Memperlukan Mempertimbangkan Bagaimana kita Memperkuat Sistem Presidensial Dan Seperti halnya Juga Anggota MPR Sudah juga Dibilih langsung Sehingga Pasti Ada juga Visi Misi Dan janji-janji Politik Yang perlu Diakomodasi Sebagaimana Yang disampaikan Di Pemilu Untuk Diakomodasi Di dalam Kerja Prestasi Atau Kinerja Presiden Dan wakil Presiden Terpilih Kita Sudah tidak Mengenal lagi Lembaga Tertinggi Dan Dengan demikian Reformasi Yang memilih Apa Sebelum Reformasi Yang memilih Presiden Sebagai Mandataris Sekarang Sudah Dipilih Secara Langsung Sehingga Posisi MPR Dengan Presiden Istilahnya Tidak Di atas Tidak Di bawah Ini Saya tidak Ini Kemudian Ketentu Seperti juga Presiden MPR Yang isinya Adalah DPD Dan DPR Nanti Profesor Jim Lebih Ahli Disini Ada Dinamikanya Sendiri Itu yang Saya bisa Sampaikan Ketua Saya mohon Maaf Apabila Ada yang Kurang pas Tetapi Itulah Cara pandangan Kami Sekali lagi Ini pandangan Pandangan Yang Apa Teknokratik Dari Dari kami Mudah-mudahan Memenuhi Apa yang Diharapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan apabila Nanti ada Akan Tanya jawab Saudara Deputi Selamat Akan Hadir Sekali lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih